Selamat malam para penengah saya youtubers indonesia, kembali lagi bersama saya di Ragu Riddle Ya, kita bahas dulu Riddle yang sebelumnya, Riddle nomor 33 Suatu hari seorang kaya dengan dua anak meninggal dunia Dalam surat wasiatnya, dia menulis bahwa hartanya akan diberikan semua kepada satu orang saja Kedua anaknya diberi masing-masing satu ekor kuda Kuda siapapun yang sampai ke kota sebelah lebih dulu, dia tidak akan mendapat warisannya Kesekan harinya mereka pergi Sudah sehari penuh mereka berjalan, namun seperempat perjalanan pun belum mereka tempuh Mereka beristirahat di sebuah hotel Ketinggalan mereka menguruskan kamar, mereka menceritakan masalah mereka kepada penjaga hotel Penjaga hotel tersenyum lalu membisikkan sesuatu Kesekan harinya, mereka berdua langsung menaiki kuda dan pergi menuju kota sebelah secepat mungkin Pertanyaannya apa yang penjaga hotel itu katakan Tinggal diperhatiin aja di soalnya Karena soalnya adalah kuda siapapun yang sampai ke kota sebelah Dia tidak akan mendapat warisannya Berarti kalau kuda lawannya sampai duluan yang dapat dia Jadi yang dibisikkan oleh penjaga hotel adalah ambil kuda yang saudara kamu terus pergi ke sana duluan Jadi dia membisikannya kedua-duanya, jadinya hanya mereka berkompetisi Diambil kuda yang satunya terus mulai ngebut ke kota sebelah Jadi jawabannya itu Oke, kita lanjut aja langsung ke riddle selanjutnya Riddle nomor 34 Seorang penghibur raja ditangkap dan dipenjara karena leluconnya tidak lucu Dia dikunci di sebuah menara tinggi yang hanya ada sebuah jendara kecil dan seutas tali di dalamnya Ketika diukur, tali itu tidak cukup untuk sampai ke tanah Penghibur raja itu membagi dua talinya Lalu mengikatkannya kembali Sekarang tali tersebut sudah cukup untuk sampai ke tanah Bagaimana bisa? Saya tunggu jawabannya di komen Makasih sudah nonton Silahkan di-like jika suka Silahkan di-supply jika mau lagi Dan kita akan ketemu minggu depan untuk pembahasan riddle yang ini Dan selamat malam Sub indo by broth3rmax